Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat piu Apa kabar hari ini? Tentunya semoga kalian di mana pun berada Sehat selalu dan bahagia selalu Kembali lagi bersama saya Dede Emes tentunya Di channel Yuk, 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 pintar, yuk Yuk makin mulai tentang Layanan Keuangan Jadi di video kali ini Kita mau ngebahas apa sih? Apa aja yang akan kita bahas di video kali ini? Tentunya teman-teman semua sobat piu Juga sudah mengetahui tentang layanan keuangan Seperti personal loan, pinjaman usaha Terus yang Sudah menjamur banget di Indonesia Nah, karena ada banyak sekali Layanan desa keuangan yang berada di Indonesia Kita harus membedakannya Antara legal dan ilegal Nah, kali ini berarti kita akan Belajar tentang Apa aja sih yang perlu kita perhatikan Sebelum mengajukan pinjaman Di pinjol Untuk sobat-sobat piu yang belum mengerti Terkait dengan sejarah jenis-jenis Fintech itu ada apa aja Sobat piu bisa klik link di atas Oke, tapi sebelum lanjut Saya, Dede Emes Minta bantuan dan dukungannya Untuk like, subscribe, and comment Sebanyak-banyaknya Serta share ya Ke teman-teman kalian Untuk lebih-lebih memberikan Wawasan terkait dengan Perfintekan di Indonesia Oke, langsung masuk aja nih Ke materi pembahasannya Jadi, apa aja sih yang sobat piu harus perhatikan Sebelum pengajuan pinjaman Satu Cek legalitas pinjol di OJK Kenapa sih kita harus tahu dulu Tentang legalitas Karena sebenarnya pinjol-pinjol Atau pinjaman online di Indonesia ini Harus datar dari OJK Kenapa? Karena ini mempengaruhi Aman dan kenyamanan Ketika sobat piu ini Mengajukan pinjaman online Seperti itu Nah, seperti yang kami sudah share Di video sebelumnya OJK sangat tetap nih Mengatur dan mengawasi Terkait dengan kelembagaan Fintech Juga Bunganya diawasi Cara penagihannya diawasi Cara Customer service menengani masalah Juga diawasi Jadi, ketika nanti Sobat piu mengalami kendala Ataupun sobat piu Mengadukan ke OJK Jika ada temuan dan segala macem Yang OJK bisa menanggur keras Untuk Si pinjol ini Atau pinjaman online ini Diberikan surat teguran Epek sampingnya apa sih Ketika diberikan Surat teguran Itu bisa aja dibekukan Mungkin Teman-teman Sobat piu juga sudah pernah lihat Ada beberapa aplikasi Yang sebelumnya dibekukan Karena dia sudah mendapatkan teguran OJK Seperti itu Oke, yang masuk ke poin kedua Ini pertimbangkan kemampuan membayar Catatan penting Jangan meminjam melebihi kemampuan Untuk membayar Kenapa? Karena ini berkaitannya dengan gagal bayar Biasanya orang-orang yang melakukan pinjaman itu Ah, pinjaman di aplikasi satu Tiga ratus ribu Gue bisa nih Pinjam lagi di aplikasi kedua Tiga ratus ribu Ah, bisa nih Sehingga dikumpul-kumpulkan Ketika melakukan pembayaran Itu menjadi Membeludang Ataupun membengkak Dan menggulung Nah, disinilah yang akhirnya Kemampuan user Atau Sobat piu Untuk melakukan pembayaran Itu Tidak mampu Jadilah gagal bayar Padahal ketika kalian melakukan pinjaman Itu adalah Kalian berkewajiban Untuk melakukan pembayaran Cicilan kalian Jadi Pernimbangkan dulu nih Sebelum melakukan pinjaman Berapa sih Kemampuan pembayarannya Harusnya sih Ketika kalian gaji Satu juta rupiah Kalian hanya mampu Membayar Tiga puluh persen Dari gaji kalian Seperti itu Poin ketiga Pinjam bukan Untuk hal konsumtif Sebenarnya sih Ini agak susah juga sih Untuk dibedakan Mana hal konsumtif Dan hal produktif Tapi Untuk saat ini Juga banyak nih Fintech-Fintech Memberikan promosi-promosi Terkait dengan Promo makanan Contohnya Sopi Sopi Putla GoPay GoPellet Dan segala macemnya Itu juga ada Promo cashback Dan segala macemnya Seperti ada masalah juga sih Kalian untuk menunjukkan Pellet Cuman Tetap Diatur aja Agar tidak terlalu Membengkak Sehingga nanti Jadinya gagal bayar Seperti itu Masuk ke Poin 4 Pinjang di pinjol Yang memiliki Aplikasi Dan web resmi Tetapi Tidak semua juga Pinjol yang resmi ini Memiliki aplikasi Nanti teman-teman Bisa cek Di linknya Yang ada di deskripsi Itu Untuk ketika ada Device-nya yang strip Itu Kemungkinan Aplikasinya Tidak memiliki Eh Sorry Pinjolnya tidak memiliki aplikasi Seperti itu Tapi dia harusnya memiliki Situs resminya Poin 4 ini Juga berat Kaitannya dengan Legalitas pinjol tersebut Jangan pernah Coba-coba melakukan Pinjaman di aplikasi Yang masih beta Atau belum terpublish Baik di playstore Atau di iOS Seperti itu Nah karena Saat ini kan Banyaknya yang kita jumpai Seperti Blast SMS Blast WA Dan segala macemnya Atau media sosial Sebagiannya Ajukan pinjaman Anda Di link berikut Ajukan pinjaman Anda Di ini bisa dapatkan Segala macemnya Banyak sekali Nah ini juga Nantinya Akan menyebabkan Data Anda tersebar Seperti itu Masuk ke poin 5 Perhatikan biaya dan bunga Mungkin Teman-teman harus tahu juga nih Bahwa setiap pinjaman itu Mengenakan bunga Hari yang ada 0,4% per hari Dan dengakan terlambatannya Seto kemaduan Nanti kita bahas Di video selanjutnya Untuk Bagaimana sih Cara perhitungan bubannya Bagaimana sih Cara perhitungan Keterlambatannya Terus bagaimana sih Ketika Kita Terlambat bayar Seperti itu ya Masuk ke poin 6 Membaca detail Persyaratan Nah ini sangat penting Perhatikan detail Dan persyaratan Dengan jeli Jadi biasanya Teman-teman itu Kalau ada pinjaman Nggak pernah baca Pokoknya di checklist Ajukan Checklist ajukan Nah Ini harus Teman-teman harus baca juga Ini secara detail Mungkin emang agak banyak Tapi itu Agar kita lebih mengetahui Kekurangan Ataupun Apa aja sih Yang ada dalam perjanjian itu Sehingga kita tidak Salah menaksirkan Tengah-tengah perjanjiannya Sebenarnya Anda harus membayar Tepat waktu Waktu seharga bunganya Perjanjiannya berapa Mungkin ada Dendakat lambatannya berapa Disitu Harusnya ada sih Jadi teman-teman Usahakan Kalau mau pinjam Dipinjol Itu dibaca dulu Perjanjiannya Seperti itu Yang terakhir adalah Pastikan pinjol Punya layanan konsumen Kenapa sih Ini harus ada Dan mandatory Harus banget Kalau nggak ada Berarti itu Dipastikan pinjolnya Ilegal Kenapa Karena Harusnya pinjol Ilegal ini Harus ada Customer Service Yang sudah tersertifikasi Oleh Avi Jadi nanti ketika Kalian mendapatkan Masalah Ataupun mendapatkan Kendala Kalian bisa mengandung Keadaan Customer Service Tersebut Seperti itu Mungkin ada Teror oleh Collection Collection Terlalu kasar Kalian boleh Memandungkannya Ke Customer Service Atau Ketika Belum jatuh tempo Di tuapan-tuapan Mulu nih Sehari bisa Ampin 8 kali Padahal belum jatuh tempo Kalian bisa Confirm Ke CS Tolong dong Untuk tidak Dihubungi lagi Atau Ketika kalian ingin Mengajukan Keringanan Pembayaran Ketika kalian Sudah overdue Itu boleh Ke Call Center Hubunginya Nah itu hal 7 hal Sobat Piyo Kalian harus perhatikan Sebelum melakukan Pinjaman online Agar aman Dan nyaman Nah untuk Sobat Piyo Yang ingin Menambahkan Atau memberikan Opini Atau komentar Sekedar Sharing Atau kasih inputan Boleh Klik aja Komen di bawah ini Bisa kita Sali sharing Dan Sampai jumpa Di channel selanjutnya Bye Bye Sampai jumpa